Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana puasanya? Lancar Alhamdulillah Ada pertanyaan hari ini yang menarik dan juga lagi pop nih Pertanyaannya banyak, silahkan mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Hur Hasan, saya dari Boyolali Mau bertanya mengenai makna hijrah yang sebenarnya itu seperti apa? Apakah hijrah itu harus berpindah tempat? Dalam arti seperti zaman dahulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah Terus bagaimana hijrah di zaman Nau itu seperti apa? Terima kasih Karena ini kayaknya fenomenanya Pak Ali banyak juga yang menggunakan kata hijrah Untuk menggambarkan misalnya dulu kurang rajin sholatnya gitu ya Kemudian menjadi lebih rajin beribadah atau perpindahan gaya hidup dan sebagainya Gimana Pak Ali? Dalam sebuah ungkapan dikatakan Seorang yang berhijrah itu adalah orang yang berpindah dari keburukan Nah kalau orang berpindah dari keburukan Lebih bagusnya itu kalau bahasa Al-Qur'an itu apa? Tawbad Kenapa? Kalau Tawbad itu berarti pada mulanya setiap orang itu baik Tapi karena kekhilafannya dia berbuat salah Maka ketika kembali ke posisi yang semula yaitu baik Itu yang disebut dengan Tawbad Dan itulah kemudian Allah menyebut Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawbad Maka apa yang dilakukan oleh teman-teman Misalnya tadinya kurang rajin sholat sekarang rajin Tadinya kurang suka ilmu agama sekarang mendalam agama Itu substansi adalah Tawbad Tapi mereka mungkin lebih nyaman menyebut kata hijrah Karena kata Tawbad itu mungkin lebih umum Kalau hijrah itu ada semacam haroka Dinamis Itu kelebihannya mungkin Tapi itu tidak dipakai dalam Al-Qur'an dalam konteks seperti itu Nah kemudian syarat-syaratnya Pak Ali Kalau kita bilang kita ingin bertawbad Itu sebetulnya apakah memang prosesnya itu sulit Atau sebetulnya apakah perlu deklarasi luar biasa Bahwa saya sekarang sudah bertawbad atau gimana Pak Ali Seseorang yang bermaksud atau ingin bertawbad Tentu itu urusan dia sama Allah Tidak perlu kemudian diposting lah niat tawbadnya Tidak perlu nulis status itu Saya ingin bertawbad Tidak usah begitu lah Tapi apa itu urusannya Syaratnya ada tiga Kalau urusannya dengan Allah Yang pertama dia mesti berhenti dari perbuatan yang tidak baik itu Bisa berbuat dosa atau bisa meninggalkan larangan Atau meninggalkan wajiban Yang kedua menyesal Orang berhenti dari berbuat salah Tapi tidak menyesal belum tawbad Contoh dulu sukanya main judi Sekarang tidak Tawbad ya Pak Apaan bangkrut Jadi dia berhenti karena Bangkrut Itu bukan tawbad Tawbad itu harus menyesal Yang ketiga dia mesti mengganti dengan perbuatan yang baik Nah kalau dengan sesama Maka dia mesti perbaiki hubungan yang selama Selesaikan yang sesama itu Dan ini adalah sebuah Proses yang tidak berhenti sepanjang hayat kita Indikator bahwa kita hijrah dengan baik Tawbad dengan baik Surah 282 Sungguh aku muha pengampun untuk orang yang bertawbad Beriman Beramal soli Dan dia tetap dalam bertunjuk Kata kuncinya Pak Tetap dalam bertunjuk Artinya apa Istiqal Jadi Tawbad itu sebetulnya bukan berpindah Secara fisik Apalagi bukan sekedar hijrah Dari satu titik ke titik yang lain Tapi terus menerus Betul Ada juga yang baru luarnya saja Tapi mungkin juga bagian dari prosesnya Pak Ali Tapi itu sebetulnya proses yang Terus berkelanjutan Dan itu doa yang insya Allah Bisa kita panjatkan terus Selama Ramadan ini Agar kita senantiasa mendapat kesempatan Untuk bertawbad Melakukan taubat dan istiqamah setiap hari Dalam upaya kita untuk semakin dekat Kepada Allah SWT Itu kesimpulannya Terima kasih Insya Allah bisa dipraktekan teman-teman Insya Allah kita bisa selalu hidup bersama Al-Quran